Shalom, soalnya dikasih Tuhan, sobat BMTV yang terkasih, yang ada di rumah saudara masing-masing. Mari pagi hari ini bersyukur kalau kita boleh bertemu kembali, bersyukur kalau Tuhan boleh izinkan kita buat kita menghidup nafas buat pagi hari saudara. Mari sebelum kita menangkan rungan firman Tuhan, mari sebelumnya kita berdoa. Kayak bersyukur buat pagi hari ini, buat nafas yang baru, buat hidup yang baru yang Tuhan boleh beri atas siap hidup kami Tuhan. Mari pagi hari kami berdoa, kami mendengarkan renungan firman Tuhan, mari ajari kami mendengar seperti seorang murid. Ajari kami mengerti Tuhan, ajari hati kami mengerti, biarkan roh kudusnya menuntun siap kami, buat kami mengerti siap apa yang Tuhan mahu siap hidup kami hari ini. Kayak mengucap syukur Allah, kami serahkan semuat tangan kuasamu, dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Pagi hari ini, kita mau salah-salah belajar di dalam Matius 14, Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-14. Saya akan bacakan bahwa saudara. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Seringkali kita menemukan kata belas kasihan, di setiap kali Yesus mau melakukan musisat. Dalam konteks perikop yang kita baca tadi, ayat yang kita baca tadi, kalau kita baca satu perikop keseluruhan, belas kasihan itu muncul dan membuat Yesus melakukan musisat, yaitu menyembuhkan orang sakit. Ternyata, saudara, belas kasihan itu yang seharusnya menjadi dasar untuk kita bergerak. Lalu kenapa seperti itu? Yang pertama yang harus kita pahami, belas kasihan itu berbeda dengan rasa kasihan. Karena rasa kasihan itu yang mendasari adalah perasaan, atau sesuatu yang lahir dari jiwa kita. Sedangkan kalau hari ini kita berbicara tentang belas kasihan, itu adalah sesuatu yang lahir dari hati Tuhan, yang Tuhan impartasikan atas setiap hati kita. Seperti dalam amsal empat arti yang ke-23, Jagalah hatimu dengan segala kuas padaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di dalam amsal yang kita baca tadi, tertulis, Dari hati terpancar kehidupan, Sesuatu yang lahir dari hati, Itu akan membawa kehidupan. Berarti ketika belas kasihan itu lahir, saudara, Ketika ada belas kasihan yang menjadi dasar untuk kita bergerak, Ternyata kita sedang digerakan oleh hati Tuhan. Dan ketika kita bergerak dengan hati Tuhan, Firman Tuhan katakan, Akan ada kehidupan di sana. Ketika ada hati Tuhan yang dicurahkan, Ada hati Tuhan yang mulai bergerak, Kita percaya akan ada kehidupan di sana. Lalu bagaimana kok kita bergerak tanpa belas kasihan? Bergerak tanpa belas kasihan, Itu sama artinya dengan kita bergerak tanpa hatinya Tuhan. Dan bergerak tanpa hati Tuhan, saudara. Kita akan jadi pribadi yang lelah, Kita akan jadi pribadi yang mudah untuk menyerah, Mudah untuk mundur ketika mengerjakan sesuatu. Jangan heran ketika mungkin hari ini, Ada banyak orang yang mulai mundur dari pelayanan. Ada banyak orang yang mulai mundur dari pergerakan. Karena apa? Karena tidak ada lagi hati Tuhan di sana. Tidak ada lagi alasan, Yaitu belas kasihan itu untuk mereka bergerak. Tapi pagi hari ini, Kita mau sangat-sangat pastikan dalam hidup kita, Pastikan dalam hati kita, Bahwa dasar untuk kita melakukan segala sesuatu. Bahkan dasar untuk kita bergerak, Engkau bekerja di tempat kerjamu. Dasar ketika engkau harus sekolah, Engkau harus kuliah, Dasar ketika engkau harus melayani Tuhan di gereja, Atau di komunitasmu. Pastikan hari ini bukan karena manusia, Bukan karena sesuatu yang daging. Bukan karena sesuatu yang dari jiwa bahkan. Tapi pastikan hari ini ada sesuatu yang lahir dari hati Tuhan. Alasannya karena ada hati Tuhan di sana. Mari pagi hari ini, saudara. Mari sangsa tutup matamu. Mari sangsa datang sama Tuhan pagi hari ini. Mari bawa hatimu. Bawa siap hidupmu sama Tuhan hari ini. Kek bawa siap kehidupan kami, Allah. Kek bawa siap hati kami. Mari pagi hari ini, Koreksi hidup kami. Hancurkan hati kami lagi, Tuhan. Biar hari ini cuma hati Tuhan itu yang jadi atas siap hidup kami. Biar hanya Tuhan itu yang jadi alasan untuk kami bergerak. Biar hatimu itu yang jadi alasan buat kami melangkah di siap tempat-tempat yang ada. Melangkah di tempat kerja kami. Melangkah di kampus kami, di sekolah kami. Biar kami melangkah kemanapun Tuhan suruh kami. Biar hatimu itu yang jadi alasan Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan. Kami sembah. Kami sembah engkau Tuhan. Oh, mari karuniakan hatimu, tak siap hati kami, Tuhan. Mari tanam hatimu, tak siap hati kami. Oh, Biarkan hatimu itu yang menjadi kompas untuk kami melangkah. Biarkan hatimu itu yang menjadi arah untuk kami mulai berjalan hari ini, Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, engkau Allah. Engkau Allah. Alang kami. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Mari berikan hatimu tak siap hati kami Tuhan Berikan hatimu tak siap hati kami Allah Dapat karunyakan sebuah hati yang mengasihimu lebih dari segalanya Dapat karunyakan sebuah hati yang menyembahmu Dalamku dan ku penara Lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku Hidupkanlah aku sesuai dengan firmanmu Tentu kehidupku, inilah doaku Sampai hati Yesus melalami Mari lembutkan siap hati kami Tuhan Lembutkanlah, mari hancurkan Lembutkan jiwaku Hidupkanlah aku sesuai dengan firmanmu Tentu kehidupku Inilah doaku Sampai hatimu Tuhan Sampai hati Yesus Dalam hidupku Dalam hidupku Tentu kehidupku Tentu kehidupku Tentu kehidupku Tentu kehidupku Sampai hatimu Tentu kehidupku 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 Sampai hatimu Tentu kehidupku Tentu kehidupku Dekupkan Tentu kehidupku Bahkan alasan Tentu kehidupku Tenggu Tentu kehidupku Tapi kami berjalan karena kami dituntun oleh roh kudus, kami dituntun oleh belas kasihan, kami dituntun oleh karena hati Tuhan itu yang menuntun siap hidup kami. Yang mengucap syukur bahwa semuanya Allah, hari pagi hari ini, serta isyap langkah kami Tuhan, ajarikan buat kami berjalan soal dengan apa yang Tuhan mau. Kami menantangkan hidup kami ke tangan Allah yang hidup, kami menantangkan tangan Allah yang hidup, itu yang berperkara besar atas siap hidup kami. Yang mengucap syukur bahwa semuanya Tuhan, Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Kami menantangkan Tuhan yang ditikikan dan Tuhan yang dimulihakan atas siap hidup kami. Kami mengucap syukur dan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur Allah. Haleluya. Amen. Terima kasih buat saudara yang sudah bergabung pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat berjalan bersama dengan Tuhan dan selamat mengalami Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.